Intro Kepal Residrap AKBP Erwisha Esika langsung melakukan pengecekan gudang Sang Hyang Seri sebagai tempat penyimpanan semua logistik pemilu 2023 di Kabupaten Sidrap Jumat 27 Oktober 2023 Pengecekan gudang logistik milik KPU Sidrap ini untuk memastikan semua kesiapan komisioner termasuk sistem keamanan logistik yang sebagian sudah tiba di gudang tersebut yang terletak di Jalan Poros Rapang, Kelurahan Wala, Kecematan Maritengai Pengecekan gudang logistik oleh Kapol Residrap AKBP Erwisha Esika setelah melakukan Jumat Curhat sekaligus deklarasi bersama pengurus PWI dan Iwo Sidrap Kedatangan orang nomor 1 di Polresidrap ini turut didampingi Waka Polresidrap Kompol M. Akib Kasat Intelkam AKP Suhardi Kasat Bin Mas AKP Sakarya dan anggota KPU Divisi Teknis Saharudin Aco serta sejumlah PJU Polres lainnya Kami mengecek gudang logistik ini untuk mengetahui kondisi kesiapan KPU dan sistem keamanan Nanti kita tempatkan juga personil untuk pengamanan gudang logistik ini Di tempat yang sama, Saharudin Aco menambahkan pihak KPU Sidrap melakukan kerjasama sewa gudang untuk dijadikan logistik pemilu legislatif dan Presiden Republik Indonesia pada Februari 2024 mendatang Gudang penyimpanan logistik KPU milik Sang Hyang Seri ini sudah disurpe jauh-jauh hari mengenai kelayakan, sistem keamanan, dan bebas resapan air atau bebas banjir dan semuanya memenuhi syarat Pihak KPU Sidrap sendiri baru menerima logistik kotak suara dengan disiapkan dua gudang besar untuk menampung semua bahan logistik pemilu Saat ini kotak suara sudah ada dan itu ditempatkan khusus satu ruang gudang tersendiri kotak suara Nantinya kertas surat suara dan logistik lainnya juga akan tersendiri Jadi terdapat dua gudang logistik yang besar dan gudang sedang sudah siap digunakan Dari Kelurahan Wala, Kecematan Maritengai, Kebupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan